Bahasa Arab kelas 10 semester kedua Bagian pertama istimam mufradat dan percakapan Alif Dengarkanlah kosa kata ungkapan dan pahamilah Asya makan malam To'amun jam'uhu at'imhatun To'amun makanan Makulats Makulats makanan Khubz Khubz roti Lahmun jam'uhu luhum Lahmun daging Dajaj Dajaj ayam Samakun jam'uhu asmak Samakun ikan Ruzun Ruz nasi Salatoh Salatoh salad atau lalapan Fakihatun jam'uhu fawakih Fakihatun buah-buahan Burtuqol Burtuqol jeruk Tamer Tamer kurma Tuffah Tuffah apel Ainab Ainab anggur Bittikh Bittikh semangka Mawz Mawz pisang Selanjutnya untuk fiil Akala yakulu Makan Tanawala yatanawalu makan Tagodda yatagodda makan siang Ta'asha yatakasha makan malam Shariba yashrobu minum Masyurubat Masyurubat minuman Syaih Teh Kohwah Kohwah kopi Asir Asir jus Halib Halib susu Selanjutnya Maidah Maidah meja makan Ghurfatul akli ruang makan Matbakh Matbakh dapur Al-hidrokarbon Al-hidrokarbon karbohidrat Al-burutin Al-burutin protein Al-vitamin Al-vitamin Al-milhul ma'dani Al-milhul ma'dani garam mineral Al-madatud duhniyah Al-madatud duhniyah Zat lemak Aklus sukaryati Wadduhuni Wannasyawiyat Aklus sukaryat Makan makanan bergula Wadduhun berlemak Wannasyawiyat Dan berpati Atau zat tepung Ittiba'ul himyah Ittiba'ul himyah Mengikuti diet Muhtawiyatul tu'am Muhtawiyatul tu'am Komposisi makanan Al-fawakihul mufadzalah Al-fawakihul mufadzalah Buah-buahan favorit Waznul jismi Waznul jismi Berat badan Al-jismu samin Al-jismu samin Badan gemuk Al-jismu nahif Al-jismu nahif Badan kurus Al-fawakihatul to'zijah Al-fawakihatul to'jijah Buah-buahan segar Selanjutnya Ba' Istam ya'ilal hiwar Dengarkanlah percakapan Summa ajim anil as'ilatil atiyah Kemudian jawablah Pertanyaan berikut ini Qola salim Salim berkata Assalamualaikum ya akhil aziz Keselamatan bagimu Wahai saudaraku Qola sa'id Sa'id berkata Wa'alaikumussalam ya akhil habib Keselamatan juga bagimu Wahai saudaraku Kam wajbatan takkulu fil yaum Berapa kali kamu makan dalam sehari Akulu fil yaumi Saya makan dalam sehari Salah sawajabat Tiga kali makan Al-fatur Makan pagi Wal-ghoda Makan siang Wal-asha Makan malam Maza takkulu fil-ghoda Apa yang kamu makan di waktu makan siang Akulul ruzza awil khubza Saya makan nasi atau roti Wal-lahma awid dajaj Dan daging atau ayam Wa maza tashrob Dan apa yang kamu minum Ashrobu kuban minal kohwati Saya minum secangkir kopi Was syaya dan teh Wal-usir dan jus Wa anta dan kamu Maza takkulu fil-ghoda Apa yang kamu makan di waktu makan malam Akulul ruzza Wassamaka Saya makan nasi dan ikan Wassalatota Wal-fakihata Dan lalapan dan buah-buahan Aroftu saya tahu Annaka bahwasanya kamu La takkulu kathiron Tidak makan banyak Minas sukaryati Dari makanan bergula Wadduhuni makanan berlemak Wanna syawiyat Dan makanan bertepung Sohih benar Lianni karena saya At-tabi ul-himyah Mengikuti dia Ma waznuk berapa berat badanmu Situna kilu jarom 60 kilogram Wa ma waznuka ant Dan berapa berat badanmu Mi'atu kilu jarom 100 kilogram Anta saminun jiddan ya akhi Kamu gemuk sekali Wahai saudaraku Wa anta nahifun jiddan Dan kamu kurus sekali Mata tatana walul faqihah Kapan kamu makan buah-buahan Atana walul faqihata Saya makan buah-buahan Fil'asha'i'tob'an Di waktu makan malam Atufadzilul burtuqola Apakah kamu lebih suka jeruk Amit tufah atau apel Ufadzilul tufah Saya lebih suka apel Selanjutnya jawab pertanyaan berikut Awalan Apa tema dari percakapan yang tadi Selanian Mata yatana walu sa'idul faqihah Kapan sa'id makan Atau mengkonsumsi buah-buahan Salisan Mada yashrobu sa'idun fil'goda Apa yang sa'id minum Ketika makan siang Robian Kam wajbatan Ya'kulu sa'idun fil yaum Berapa kali sa'id makan dalam sehari Khamisan Hal ya'kulu salim Apakah salim makan Kasiron minasukkariyati Banyak makanan bergula Wadduhuni berlemak Dan bertepung Walimaza dan mengapa Sadisan Mada ya'kulu salim fil'asya Apa yang salim makan Di waktu makan malam Sabi'an Mada yashrobu salimun fil'adah Apa yang biasanya salim minum Saminan Kam kilu jaroman Waznu sa'id Berapa kilogram berat badan sa'id Walimaza huwa samin Dan mengapa dia gemuk Tasi'an Ayuhuma askol waznan Siapakah yang lebih berat badannya Sa'idun am salim Sa'id atau salim Asyroh Mahiyal fa'kihatul mufaddola inda sa'id Apa buah favorit bagi sa'id Mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya Jim Islami'il al-hiwar Dengarkanlah percakapan Thumma ajib'anil as'ilatil atiyah Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini Percakapan yang kedua Qala khalil Khalil berkata Yatana walun nasul vitaminat Orang-orang mengkonsumsi vitamin Mafa'idatuhah Apa manfaatnya? Qala tabib Dokter berkata Al-vitaminatu unsurun Vitamin adalah unsur Yahtaju ilayhil jismu Yang dibutuhkan oleh tubuh Liman'i ba'dil amrod Untuk mencegah beberapa penyakit Aina tujadul vitaminas Dimana terdapatnya vitamin? Tujadu masalan Vitamin terdapat misalnya Filkhodrawati pada sayur-sayuran Wal-fakihati tozijah Dan pada buah-buahan segar Wal-baydi dan telur Wal-kabidi dan hati Wal-labani dan susu Wal-li ayisya'in Dan untuk apa? Yatana walun nasu kazalika Orang-orang juga mengkonsumsi Al-burutin protein Inna kholayal jismi Sesungguhnya sel-sel tubuh Tatslafu ma'amururil wakti Rusak seiring berjalannya waktu Fatuqaddimul burutinas Dan protein menyediakan Mawadal lazimatan Bahan yang diperlukan Li-islahil kholayat talifah Untuk memperbaiki sel-sel yang rusak Izan kalau begitu Al-burutinatu protein Tusa'idul insana Membantu manusia Al-annumui untuk tumbuh Wamukawamatil amrod Dan mencegah penyakit Sohih benar Watuzawidul jismi kazalika Protein juga menjediakan Bagi tubuh Bitoqotin haroriyah Dengan energi panas Mal-atimatul ghaniyatu Bil-burutinats Makanan apa yang kaya Dengan protein Minhal lahmu Di antaranya Daging Wasamaku Ikan Wal-baydu Telur Wal-laban Dan susu Yatana walul insanu Orang mengkonsumsi Mawadal giza'irro'isah Bahan makanan pokok Mislar ruj Seperti beras Wal-kumh Dan gandum Waz-zurrah Dan jagung Limaza Mengapa? Tahtawi hadihil mawadu Al-al hidrokarbonat Bahan makanan ini Menggandung karbohidrat Wahazal unsuru Dan ini adalah unsur Yuzawwidul jisma Yang menyediakan Bagi tubuh Bilharoroti Wattokoh Panas dan energi Wahunaka unsurun akhar Dan terdapat unsur lain Yuzamma bilimlahil ma'daniyah Yang disebut dengan Garam mineral Ma'faidatuhah Apa manfaatnya? Hazal milhu Garam ini Doruriyun penting Linumu wil jismi Untuk pertumbuhan tubuh Wadawa misihah Dan menjaga kesehatan Wayu jadumasalan Dan garam ini Terdapat misalnya Filah milgonam Pada daging kambing Wassamaki Dan ikan Wallaban dan susu Izan kalau begitu Labudda mintana Wulil hidrokarbon Kita harus mengkonsumsi Karbohidrat Walburutin dan protein Walvitaminat dan vitamin Walamlahil ma'daniyah Dan garam mineral Linumuwi ajsamina Agar tubuh kita tumbuh Wabu'adiha anil amron Dan jauh dari berbagai penyakit Sohih benar Wahunaka unsurun akhar Dan terdapat unsur lain Yusamma bil madatid duhniyah Yang disebut dengan Zat lemak Mislu zayid Seperti minyak Wahia mislul hidrokarbon Dan ia seperti Karbohidrat Tuzawwidul jisma Ia menyediakan bagi tubuh Bilharoroti wattaqoti Dengan panas Dan energi Arafnal ana Kami mengetahui sekarang Annahadihil anasirul khomsah Bahwasannya Kelima unsur ini Doruriyatun penting Lidawamis sihhati Walafiyah Untuk memelihara Kesehatan tubuh Syukran ala Hadhal i'lamil mufid Ya doktor Terima kasih atas Informasi yang Bermanfaat ini Wahai dokter La syukru anal wajib Sama-sama Selanjutnya Silahkan jawab pertanyaan berikut Awalan Maza yatana walul insanu Apa yang dikonsumsi manusia Liakuna sihyan Agar menjadi sehat Sanian Limaza yatana walul insanu Vitaminats Mengapa manusia Mengkonsumsi vitamin Salisan Mahiyal at'imatul ghaniyatu bilburutinat Makanan apa yang kaya akan protein Robian Mata tat'slaful kholayal jismi Kapan sel-sel tubuh menjadi rusak Khomisan Mahiya mawadul giza'irroisi yatalil insan Apa yang dimaksud dengan bahan makanan pokok untuk manusia Sadisan Ala maza tashtamilul faqihatu tozijah Apa yang terkandung pada buah-buahan segar Sabian Aina yujadul milhul ma'dani Dimanakah terdapatnya garam mineral Saminan Maza yajibu an yaf'alal insanu Apa yang harus dilakukan manusia Liakuna jismuhu Agar badannya menjadi Fi sohihan wa qawiyyan Dalam keadaan sehat dan kuat Tasian Mahual unsuru Unsur apa Allazi yuzawwidu jismal insani Yang menyediakan bagi tubuh manusia Bilharo roti wat toqoh Dengan panas dan energi Asyroh Uzgur'ana sirosih hatil khumsah Sebutkanlah lima unsur yang menyehatkan Terima kasih sudah menonton Wa ila liqaw fi munasabatin ukhrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton